Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya. Rabu lalu, petugas badan penanggulangan bencana daerah, BPBD setempat melakukan patroli dan sosialisasi ke kawasan rawan terjadinya karhutlah. Salah satu kawasan yang didatangi adalah Jalan Mahir-Mahar, dan petugas menyisir beberapa jalan menuju kawasan permukiman. Walaupun belum menemukan adanya pembakaran lahan, namun untuk mengantisipasi adanya pembukaan lahan dengan cara membakar, petugas mendatangi beberapa warga setempat. Petugas mengingatkan mereka agar jangan membakar lahan, karena selain berbahaya bagi kesehatan akibat kabut asap, juga adanya sanksi pidana bagi orang yang membuka lahan dengan cara membakar. Kita merasukkan pemantauan terhadap titik pantau, yang sering terjadi karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan. Dan akhir-akhir ini memang sering terjadi kebakaran, tapi masih dalam skala kecil, karena dari hasil pemantauan kita, kalau ada warga masyarakat yang ingin membuka lahan dengan cara membakar, langsung kita himbau untuk jangan membakar lahan. Dan dari pemantauan tersebut, ada beberapa daerah yang memang masyarakat ingin membuka lahan dengan cara membakar. Makanya kami sejak beberapa hari yang lalu sampai dengan saat ini, terus melakukan patroli dan pengawasan serta pemantauan terhadap daerah-daerah yang merupakan titik rawan terjadinya karhutlah. Untuk beberapa pekan ini, memang sudah ada empat kejadian kebakaran hutan dan lahan, tetapi masih dalam skala kecil, karena ini cepat kita tahu, sehingga kita cepat melakukan pemadaman bersama dengan tim lainnya. Emi menambahkan, beberapa hari sebelumnya, petugas menemukan ada empat kejadian membuka lahan dengan cara membakar. Walaupun masih dalam skala kecil, namun petugas dengan cepat memadamkannya. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.